Kemenangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Bukan prerogatif saya, itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih. Tapi sejauh ini sudah ada pembicaraan belum Pak? Mungkin Bapak diundang atau apa? Belum ada, saya fokus kerja baru saja selesai kunjungan kerja di Australia, India, Singkawang, Kalimantan Barat. Kita fokus tungtaskan beberapa program andalan karena ada tantangan global juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai. Tambah 1.700 triliun itu merupakan target yang harus kita wariskan kepada pemerintahan terpilih nanti. Terutama kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada dua menteri, ada satu wamen, ada satu kesan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Nah karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya. Tapi tentu ada prosesnya, anak-anak rapimnas dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kita berharap, dan saya baru kembali juga dari Australia, dari India, semua memberikan apresiasi. Kita bisa menyelenggarakan pemilu yang salah satu pemilu terbesar di dunia, kalau tidak salah ketiga terbesar demokrasi di dunia dapat berlangsung lancar dan damai. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.